Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang karyawan BUMN atas kepemilikan senjata api, informasi yang didapat sumber tribunjakarta.com pada Senin, 14 Agustus 2023, karyawan tersebut ditangkap di rumahnya di Harapan Jaya, Kota Bekasi. Hasil penggeledahan, personel Densus 88 Antiteror Polri menemukan puluhan pucuk senjata pabrikan dan amunisinya, yang bersangkutan diduga terafiliasi ke ISIS, ungkap juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi dari informasi yang diterima. Pegawai BUMN yang diciduk bernama Dananjaya Erbening Kelahiran Purbalinga, 21 Januari 1995, ia terlibat mendukung ISIS dan aktif menyebarkan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad. Dananjaya juga menyuruhkan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui media sosial Facebook. Seruan Dananjaya melalui poster digital berisi teks pembaruan bayat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al-Husayn Al-Husayni Al-Quraisi. Masih dari keterangan yang diterima, Dananjaya memiliki senjata api rakitan. Ia tergabung dalam grup Telegram Bell 4J4R Pedul Satumuh 4J1R, grup khusus penggalangan dana mengatasnamakan APM oleh Yusha, peran Dananjaya. Di sini sebagai admin dan pembuat beberapa channel Telegram Arsip Film Dokumenter dan Breaking News yang merupakan channel update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, Bang. Ya itu tadi adalah barang bukti yang diperlihatkan kepolisian di mana di rumah, salah satu rumah di perumahan pesona angkrik yang merupakan rumah milik seorang pegawai BUMN yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris dan menyimpan yang ada sekitar puluhan senjata tajam atau berapa senjata tajam. terima kasih. Ya ada. Lantai? Agak-agak. Ya, masih ada. Anet. Baik Tribunus, selamat sore Ini adalah TKP Polisi Densus 88 Menggerebek atau menggeledah Rumah Sama keluarganya saja Istri sama anak satu Sekarang dia lagi hamil Saya sama mertuanya Hari-hari kerjaan bagaimana? Kalau suaminya hari-hari kerjaan sebagai Karyawan UMI Mas Dana? Ya Mas Dana KIA Jambir di sekolah Karena ikhlasnya jarang Cuma saya hello saja sama dia Sudah lama Pak Tengah sih? 6 bulan Oh baru ya? Kurang lebih 9 bulan Baru 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 jarang sosialisasi Siapa? Oh bingung Tau Bapak Lu pas ya? Pengantin baru dia Pak Sudah penyelaskan api sih Sudah Pak, berarti jarang sosialisasi lagi Kalau keluarganya jarang Kalau padanannya sering Cuma interaksi itu saja sekelebatan Tapi kalau rapat RT apa? Tengah nih Makanya kita gak nyangkap Gimana tuh Pak? Yang Bapak kenal tuh Gimana sih Pak? Dia pembawaannya Pak, disini Pak menutup Amah ya Pak ya Suka ngobrol apa sih Pak Kalau ngobrol gak? Karena kita interaksinya Kalau dia ketemu berangkat kerja aja Jarang berbincang gitu Pak Soal pandangan politik Berbincang panjang lebar gak ada Berangkat pagi pulang malam gitu Pak? Iya Kalau ketemu Oke Pak Pak, kalau disini rumahnya Satu milik sendiri Atau orang tak? Orang tak Kalau libur gitu Pak Rajin ke musholat Atau harus gitu Pak? Terlihat gitu Pak? Enggak Jarang Jarang Jangan tahu Tiba-tiba saya dikabarin Malam Tengah malam Dari Satpam Komplek Dari Intel Dari besok Besok pagi lah Nah besok pagi Saya temin mereka Jadi mereka ngasih tau itu aja Satu minggu Satu minggu Satu minggu Satu minggu Cuma jangan bilang siapa-siapa dulu Saya lem Pengerbakannya siap Jam 1, jam 2an Karena posisi saya masih kerja Cuma pagi saya ketemu mereka berdua Ini kali itu Ada informasi? Ada informasi Ada informasi apa Pak? Ada informasi apa Pak? Terkait apa? Itu kan banyak juga ya Pak Ya Tadi sih ada Ya sama lah Apa informasinya Pak? Sedikit aja Tadi ketemu bendera yang sering pakai ISIS Itu aja Itu Belum tahu Pak Apa informasinya Jaringan ISIS Atau jaringan Informasi belum tahu Cuma disitu ada bukti Peluruh segala macun Dama bendera ISIS Terima kasih telah menonton!